Hai Hmm hari kedua wali kota Ventezel bekerja oke boys kita di Colorado lagi bersama wali kota Ventezel lagi dan kita hmm kali ini sesuai di episode kemarin ya gua gua wali kota tidak mau apa cuma sekedar janji-janji saja gitu kan kita harus membenahi urusan yang sekarang ini terjadi nih kayak udah ada kriminal di sini sudah tuh waduh tingkat kriminalitas ini tinggi sekali ya Oke kita mulai Wow Wow duit kita sudah 14.000 kita udah sekarang harus membeli polistation disini aja kita taruh ya sip kalau dibiarkan ini tingkat-tingkat kriminalitas di Colorado ini semakin tinggi boy bahaya gitu kan tuh tidak ada pekerja dia make sure there is free residential tuh kita harus membuat residensial lagi Oke kira-kira kita buat diarah mana ya kita masih eh menginikan ini ya mengisi di bagian-bagian residensial awal ini ya oke kita bikin jalannya dulu kok ini belum kebuka ya what the hell Oke kita buat coba di sini ya eh 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 macet ya boy kira-kira sekiranya gitu gua mau buat lagi coba diantara sini deh Wow masih ada slot masih ada slot itu kalau kayak gini slot-slot ada slot kayak gini nih Bang mabar Bang ada slot ya biasanya mabar nih Boy tapi kita enggak ya bukan game itu gitu ya sekarang kita mengurus kota nah biasanya di sini kita kasih gang ya kita isi ya sini residential Oke residential lagi di sini Oh jangan dipinggir-pinggir dulu deh biar masuk ke dalam gang aja dulu ya residential butuh yang namanya tempat Hai tempat market-market lagi kita taruh aja di sini nih di luar gang kayak gini kan biasanya kalau kalian di daerah kalian tuh pastikan ada tuh di jalan besar-besarnya supermarket terus apalagi gitu kan banyak gitu ya eh 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 uh Hai kita taruh lagi sebelah sini mungkin ya Hai kalau biasanya malem gitu kan Oke terus nanti guys gua ingin membuat moda transportasi seperti bis seperti taksi terus kereta kita maksimalkan gitu ya di orang itu bekerjanya gitu kita maksimalkan jadi ini nanti gua nggak mau terjadi ada seperti di negara kita saat ini guys antara ojek pangkalan melawan ojek online gitu kan terlalu barbar gitu negaranya jadi nanti gua akan ada ga ya modnya atau gua juga agak lupa sih guys ya agak lupa jadi kalau malem gitu taksi aja yang bekerja gitu jadi kita bisnya kita kurangin bikin gitu kan ya kan kalau misalnya di dunia nyata aja nih guys ya bis itu ya ada waktunya gitu kan sampai jam berapa malem gitu ya terus gua akan mengatur jalannya supaya enggak macet Hai jadinya Hai jadinya begini ya ini kan ada lampu merah nih Hai lampu merah lampu merah gitu ya Hai gua akan mengatur lampu merah ini jadi yang di sini aja yang di stop aja gitu yang stop jadi kalau ada arus pulang gitu dari misalnya orang-orang pulang kerja dari pabrik atau dari mana gitu enggak macet gitu jadinya guys ya Hai Oke Hai disini ini kita stop kita stop Oke ini enggak usah lah ya dia akan muter disitu ya Oke sip Oke nice lanjut masih kekurangan pekerja guys karena slot yang kita berikan itu masih sedikit gitu tapi tingkat lanjut eh apa tingkat kemauan daripada lanjut orang-orang di di kota kita itu semakin lanjut banyak gitu guys orang-orang yang pengen tinggal di kota kita gitu Colorado ini kotanya kota damai gitu gue enggak bar-bar gitu kayak ojek pangkalan lawan ojek online gitu bar-bar gitu jadi orang-orang cinta dari luar aja udah kelihatan yang gitu covernya ya Aduh salah jalan lagi boy gua aduh huh terlalu banyak oce ini gue oke Hai tapi gua akan memberikan nama dulu geow udah menjadi kota kecil tinitown di sini ada park area ya ada park area spesialis park area itu spesialis kayak taman gitu ya terus udah buka landscaping udah kebuka event polises udah kebuka Hai terus kita kebuka Park and Plaza level 2 unique building football eh stadium ya stadium football konser udah kebuka Hai naik Tours premium studio celebrate celebrate wih so inggris coy so inggris itu gua abis makan keju tadi jadi sorry ya kita akan boleh kita akan menamai ya di sini tuh kawasan lanjut gua mau kasih nama kali akar boy kali akar ya di sini kali akar nih ini kawasan kali akar gitu jadi distrik ini punya kebijakan sendiri-sendiri gitu di wilayahnya gitu boy ya oke oke di sini gua akan memberikan nama nama kali akar kali akar kali akar oke sudah gua bikin kali akar nah ini kebijakannya kita smoking band nggak usah lah ya ya pasti ada kalau rumah-rumah kayak gini pasti ada yang namanya orang-orang yang merokok gitu jadi kita tidak bisa gitu guys ya bad band Iya gua butuh recycling sih recycling plastik kayak gitu ya nanti berarti ya kita menamai dulu aja Oke kita akan membangun sebuah jalan gitu boys sebuah jalan biar terlihat cantik ya jalan kita ini Oke kayak gini gua mau buat kayak gitu terus kayak gini biar enggak terlalu menikung-nikung gitu kan di tikung nggak enak way jadi bukan itu yang kita bahas sekarang ya sip seperti kayak gini lah mungkin ya kemungkinannya kita masih kekurangan nah udah-udah udah keisi ini udah keisi sip Oke dia minta dikasih minum boy nggak ada air rumah dia Hai masa dia mau buku buat jamban boy sip Oke duit kita 13.000 duit kota ya tentunya ya ini disini kali ya Taman ya tem senang bahagia mereka Oke tingkat kebahagiaan itu harus gitu ya mana Taman lagi Taman lagi small playground small park park semal park waduh berarti harus ngusur sini sih boy Hai nggak apa deh demi Hai masyarakat masyarakat kita ini menjadi senang gitu nah jadi hijau tuh boy kali akar ya Oke terus kita belum beli kuburan boy untuk orang-orang yang tertidur sudah pulas gitu boy Iya kalau ada yang mempunyai saran boy kayak mana gitu yang bagus ya kayak mana gitu ya komen aja boy dibawah santui santui Oke dan kayaknya disini udah kesambung ya aliran dari listrik-listrik ini kita akan menghapus sini yang ini biar a kotanya itu terlihat bagus gitu ya kok kebakaran boy waduh kita belum punya firehouse kita saatnya membeli eh firehouse firehouse oke kita beli disitu sip kita taruh disitu langsung bekerja deh boy Hai sip nampaknya kita sudah di kota kita udah ada kantor polisi medical klinik sudah ada terus firehouse sudah ada juga boys pergerakan ekonominya kemana nih kita lihat dulu nih boy jadi gua di sini bagian sini itu gua khusus industri gitu nanti di sini residential baru di sini industri masih kayak gitu ya jadi di bagian sini ini pasti akan macet sih ya oke listrik gimana nih ini waduh sudah mulai meningkat uh ajan boy kita skip dulu bentar ya terus disini kita mau ngebuat area pemakaman boy jadi area pemakaman kita bikin gang lah ya kita bikin gang gitu jangan apa ya jangan terlalu kita kita harus membedakan gitu ya ngebedain tempat gitu pemakaman dimana gitu kan agak kalau gua sih maunya agak dalam gitu karena pemakaman itu disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis gitu kan gua tidak mau gitu ya Oh 2200 boy Astaga naga kita lagi on the way busway gitu Nah kita di sini nanti kita isi itu disini lah ya gitu pemakamannya by the way on the way busway kita udah tingkatnya udah high nih ya residential zonenya udah pada minta gitu dibukakan residential terbaru gitu kita akan membuat jalan besar lagi kayaknya kita akan membuat di bagian sini tetapi gua nggak mau satu jalur Boy nanti macet gitu ya kita buat 1800 1600 2000 sip jadi agak dalam sedikit gitu Boy kita sisanya 10.000 kita kasih gang-gang kecil gitu ya gang-gang kecil di sini gang-gang kecil dari mana dulu ya ini harus jalan besar nih soalnya ya dia memutarkan ya residensialnya Oke up seginilah ya sip kita buatkan ya di sini ya zona pertama Hai zona kedua jadi pas di tengah-tengah itu ini area taman itu ya area taman Oke sip hop kita kasih zoning zoning dulu zoning 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 distriknya Hai ini namanya yang bagus apa ya Boy ya kalau sementara ini gua kasih kali akar dua nih di sini kali akar dua Hai yang bagus apa nih menurut kalian nih ya kalau ada saran kasih nama comment down below santui bersama Ventezel Boy kita kasih ini ini boy jalur daripada air biar mereka tidak kehausan dan tidak membuang kotorannya secara langsung di sungai gitu kan tercemar nanti sungai kita Oh nampaknya industrial zone sudah eh ya industri dan non-office sudah mulai meninggi ya sepertinya seperti itu kita lagi on the way menunggu uang kita masuk di sini uang dari kota ya untuk pembangunan boys ke sip ya sip 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 jadi disitu seperti yang gua katakan akan gua isi dengan taman-taman lucu disitu di sini tempat taman-taman apa ya emang Park with thriller large large sini sini aja deh up pintu utamanya sip oke ya biar bangunannya upgrade gitu ke level-level yang lebih tinggi boy gua mau kayak gini deh kayak gini deh sip sip kita buat dulu kayak gitu areanya di sini berarti gua akan membuat industri vertilane vertilane itu berarti semacam kayak apa ya peternakan itu jadi warna kuning itu untuk peternakan terus yang warna hijau itu forest ya kayak kayu-kayu segala macem nah warna hitam ini oil untuk oil dan warna yang kayak gini habu-habu kayak gini itu or itu batu-batuan ya oke kita masuk ke boomtown kita udah kebuka new area lagi terus transport udah kebuka taksi udah kebuka tram udah kebuka ferry udah kebuka walking tour bus udah ya sip recycling udah kebuka recycling plastik pun udah kebuka Oke kita akan membuat disini kebijakan-kebijakan daerahnya masing-masing gua maunya disini juga recycling ada Hai terus disini recycling plastik Oke Oke sama seperti yang dikali akar satu recycle plastik juga recycling terus nanti untuk smoke band itu nanti adalah ya daerahnya gitu smoke smoking band terada daerahnya masing-masing Oh mulai dari sini boy berarti ya sip begitu ini untuk jalan-jalan besar ya sip begini gua maunya seperti itu untuk jalan besarnya nah disini udah masuk ke ganggang kecil ya udah bisa masuk ganggang kecil tapi ganggang kecil itu kalau kayak gini ini berarti udah pakai ini ya pakai nah ini gravel root ya karena peternakan gitu boys jadi pasti dia banyak-banyak peternak gitu ya Oke kita go sip oke khusus peternakan boy disini disini aturan bagusnya itu ya peternakan lagi Oh disini ada slot peternakan juga oke apa ya namanya bagus ya peternakan ini terus kita kasih dulu nih namanya Hai distriknya udah up mana ya Nah farming industry boy Oke farming industry terus kita namain apa ya ada yang punya saran untuk memberikan nama ada ternak lele nya nih coy ternak lele waduh oke saatnya kita zoning ya biar eh cepet gitu ya gua mau di luar ini kita kayak gini ya biar dia nanti kan ini jalan utama nih boy jalan utama nanti kalau dia ngembangunnya disini macet disini boy biar dia masuk dulu kesini gitu biar nggak macet boy Oke sip tapi biasanya ini kan residential gua ini belum gua kasih elementary school segala macem gitu ya Jadi kalau misalnya kebanyakan University gitu diorang nggak mau kerja sebagai pekerja pekerja di pabrik gitu nggak mau dia udah terlalu pinter jadi kerjanya di kantoran semua bahaya gitu kan berabe urusan ya boy imbalance gitu kan harus balance jadi boy nggak bagus imbalance nggak bagus gitu ya kekurang listrik udah nyambung ini listrik udah Oh maybe listrik yang disini sip kita naikin dulu menjadi 120% le coba 120% listrik kita keluarkan oke udah aman kayaknya sip gue main Twitter ya balikotanya main Twitter coy gua apa nih boys mu sapi mbok ada ini boy was babi impor dari Arab tingkat kebutuhan dari residential mulai meninggi sebaiknya kita membuat lagi gitu ya jadi ini jalan utamanya gue jalan utamanya sampai sini terus kita kesini di nggak bakal gue sambungin gue gak bakal gue sambungin di sini gitu gua nggak mau terlalu padat amat gitu ya kita tunggu zoningnya dulu up dah segini dulu dah ya terlihat bisa bisa jadi Ridwan kamal nih gue tuh kan sudah ya mulai ada kepadatan dari arus datang-datangnya mobil-mobil ini ya mobil-mobil industri gitu itu yang menyebabkan kemacetan kita guys ya itu yang apa harus kita perhatikan gitu ya jalan itu dari jalannya jadi biar kita antisipasinya biar nggak terlalu macet di jalanan pas mau masuk itu kita buat jalan besar lagi yang akan menghubungkan langsung keluar sini gitu jalan-jalan satu arus gitu ya indah boy kalau kita lihat tuh wah indah sekali boy jadi gua dulu punya cerita nih guys ya selama kau bermain ini gua nggak tahu vertiline itu apa gitu vertiline itu apa ya gua nggak tahu jadi gua taruh aja di tengah-tengah kayak gini jadikan kita kalau membangun sebuah industri kita harus lihat dulu bro di sini nih kayak ininya ya natural resourcenya ya kita lihat dulu apa gitu yang terbanyak di sini gitu kalau kalian mau mena membuat distrik spesialisasinya gitu ya terus kayaknya moda transportasi ya belum kita belum ada moda transportasi Boy sudah mulai ada kepadatan di sini di bunderan Colorado ya nah ini jalan besar ya Boy kalau di luar-luar kayak gitu lah ya masuk akal sedikit lah ya terus masa nanti kalau untuk meningkatkan land value nya masa ada taman di pabrik gitu Boy aneh gitu ya apa gitu kan yang menambah ya untuk land value nya kayak misalnya landmark landmark untuk industri nya kayak apa kayak kan bisa gitu ya masa ada taman gitu Boy keluar-keluar ya hitam semua badan deh kena asap sini udah ijo gitu ya nah ini merah ini Boy merah ini dia kalau kita mau menaikkan level si gedung-gedungnya ini kan di sini ada level-levelnya tuh ya ini masih level satu nih Boy ini masih level 1 kalau kita mau naikin kita harus banyakin kayak misalnya taman gitu tapi salah jangan taman Boy kalau untuk di apa namanya di daerah industri itu yang masuk akal sedikit lah apa gitu unique building kayak apa kayak gitu kan lain maka seenggaknya kayak gitu gitu Boy masa ada tempat basket gitu kan nggak masuk akal gitu Boy nanti lah ya kita urusin itu ya santuy 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 Oke wu sudah mulai nambah lagi residential nya terus komersial zone terus ada industri lagi berada di tingkat-tingkat hampir sama tingkatannya kita nambahin ini dulu deh kalau gitu ya udah mulai terisi gitu di sini tapi seperti biasa kita kayaknya gua akan membuat taman di deket-deket sini gitu ya atau di sini atau di mana ya nampaknya sekarang kita kurang listrik guys ya jadinya kita harus membeli koal powerplane lagi sip oke kita set dulu Boy mati lampu lagi bahaya gua kita butuh recycling center nih guys ya nampaknya tapi duit dari kota gua masih berkurang ya uangnya ya masih kurang bukan berkurang ya kita nunggu sampai 16 ribu dulu oke boys Wow Wow water ability nya kayaknya Wow kita harus menaikkan ya sudah mulai meningkat coy kita naikin aja disininya Boy nggak perlu beli barang lagi kita harus memainkan ekonominya Boy bahaya nih nanti 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 kena hashtag ganti wali kota kan bahaya Boy oke saatnya kita beli recycling centernya recycling centernya recycling center Oke gue taruh disini oke sip kok dia butuh air Boy karena air itu sangat dibutuhkan Boy tapi gua nggak mau kena sama oil gitu Boy nanti dia kena weather apa ya kena apa sih nanti namanya drinking water gitu Boy drinking drinking water kayak gitu nanti dia kena populasi polusi ah itu tuh kayak gua tuh kayak koal gua itu tuh polusi nanti terus atur lagi nih Boy kena polusi nanti serius 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 polusi drinking water untuk kedepannya nggak baik nggak baik oke gua harus membuat membuat memisahkannya lagi ya kalau begitu ya kita harus pisahin Boy nggak nggak baik gitu ya kita pisahin dulu kita pisahin dulu disini aja ya Aduh no no money lagilah Oke guys aku udah ngebuat jalan bawah tanah tadi soalnya tadi disini posisinya Wah terlalu macet banget ya udah meningkat kemacetannya Boy jadi gua bikin jalur bawah tanah kesini untuk apa si mobil-mobil besar itu melewati sini jadi kita akan mengurangi kepadatan di bunderan Colorado ini Boy gitu ya bahaya gitu terlalu macet Aduh pusing pala bergi Boy gue mau ngebuat di biar disininya nggak terlalu macet jadi agak kita agak dalem gitu Boy and dalem sini aja ya kita buat jalan gede nya nah disini kan enak gitu udah gang-gang aja dalem-dalem ini udah udah gang gitu udah masuknya ke gang-gang the boy nah gini kan misalnya nah jadi kita cakep juga lah kota kita ini nggak asal gitu jadinya Boy Wow di sini sudah mulai madet lagi guys Hai wah kayaknya harus kita memisahkan antara pintu masuk ke industri ya Oke deh gua ntar gua pisahkan ya antara pintu masuk dari industri ya udah mulai macet nih tuh kalau di speed normal macet Oke nanti gua adakan ini ya entah flyover entah ini lagi ya sip Oke boy kayaknya kita belum cukup untuk membuat mode transportasi di apa namanya episode kali ini ya jadi so nanti gua kayaknya akan membuat mode transportasi itu di jalan sini boy sit di sini nih jadi kita nggak buat terminalnya gitu Boy ya jangan kita taruh di tiba-tiba di sini gitu kan ketika mobil itu keluar bis itu keluar kan bisa brabe macet Boy oke so untuk episode kali ini episode kedua sampai segini dulu guys jangan lupa untuk klik like share share and subscribe and see you in next episode bye 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 bye? selamat menikmati